Pemirsa kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas pemadaman di 13 kabupaten dan kota terkendala minimnya heli water booming untuk melakukan pemadaman pada lokasi yang sulit dijangkau. Meski demikian warga tidak tinggal diam, ratusan penggemar otomotif off-road turut terjun ke lapangan guna membantu memadamkan kebakaran lahan. Ratusan warga dari sejumlah komunitas motor dan mobil bersama petugas gabungan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, langsung memasuki wilayah kebakaran lahan di kilometer 10 Jalan Pangkalan Bun. Tampak kepulauan asap membubung tinggi dari sebuah kebun sawit milik warga. Luas kebun yang terbakar sekitar 2 hektare. Akan tetapi, minimnya mesin air dibanding banyak titik api, membuat api terpaksa dipadamkan dengan alat seadanya. Secara perorangan maupun secara kelembagaan, komunitas-komunitas ikut bertanggung jawab dan mereka secara aktif hadir pada hari ini bersama-sama kita untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data satelit Terakua BMKG Pangkalan Bun, ada 4 titik lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Secara total, kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Tengah mencakup 13 wilayah kota dan Kabupaten. Sejak 3 hari terakhir, upaya pemadaman melalui jalur udara terhambat jumlah heli waterbombing. Dari 5 heli yang ada, 3 diantaranya terpaksa ditarik ke Kalimantan Barat untuk tugas serupa. Dari Kalimantan Tengah, Sigit Zagwan, Ade Sata, INews melaporkan.